Kedekatan Deddy Mulyadi dan Gitalis Dwi Natarina atau yang akrab di Sapa Gita KDI ramai menjadi sorotan netizen, bahkan tak sedikit warganet menjodoh-jodohkan Gita KDI dengan Kang Deddy Mulyadi. Kabar tersebut bisa dibilang benar adanya karena terlihat begitu romantis, Gita KDI bersama Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kabar tersebut sudah terdengar di telinga N. Ratna Mustika yang tak lain adalah mantan istri Kang Deddy Mulyadi. Terbaru beredar kabar bahwa Kang Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar tersebut siap menghalalkan Gita KDI menjadi istri, apalagi masing-masing dari kedua pasangan tersebut sudah mendapatkan restu dari anak-anaknya. Tak hanya itu dikabarkan juga, bahwa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi akan melaksanakan pernikahan setelah lebaran. Mendengarkan kabar tersebut, mantan istri Kang Deddy Mulyadi N. Ratna Mustika pun sempat cemburu. Kabar yang beredar N. Ratna meminta rujuk kepada Kang Deddy Mulyadi setelah mendengar mantan suaminya tersebut akan melaksanakan pernikahan bersama Gita KDI. Tetapi sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari N. Ratna Mustika. Meskipun yang kita ketahui Bupati Purwakarta tersebut telah move on dari Kang Deddy Mulyadi, tapi sejauh ini ia masih menginginkan Kang Deddy Mulyadi agar bisa rujuk untuk memperbaiki masalah rumah tangga. Bahkan baru-baru ini dikabarkan Kang Deddy Mulyadi mengaku terpikat dengan Gita KDI karena dari segi agamanya dan kelembutannya, namun Kang Deddy Mulyadi belum bisa dipastikan kapan hari bahagia tersebut akan dilangsungkan. Bahkan detail soal rencana menikah Kang Deddy Mulyadi belum ingin diungkap oleh artis yang kini duduk di kursi DPR RI ini, ia mengaku masih menunggu petunjuk dari Allah untuk jalan yang terbaik. Kita doakan sajan semoga kali ini mendapatkan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!